Kasus penculikan bayi baru lahir di rumah sakit bukan lagi hal baru di Indonesia. Di banyak kasus, para penculik justru kerap menyasar rumah sakit sebagai target lokasi penculikan bayi, karena minimnya pengawasan keamanan. Penculik biasanya membidik bayi baru lahir untuk memudahkan pengalian identitas di akta kelahirannya. Rumah bersalin baik rumah sakit maupun puskus mas menjadi tempat paling banyak terjadi kasus penculikan bayi. September lalu, dua bayi yang baru dilahirkan di dua rumah sakit berbeda di kawasan Bekasi dan Gari, diculik sesaat setelah dilahirkan. Pelakunya diketahui sama-sama mengenakan pakaian perawat lengkap dengan identitas. Penculik biasanya membidik bayi-bayi yang lahir di bawah usia lima hari untuk mempermudah pengalihan identitas dalam bentuk pembuatan akta kelahiran. Penculikan bayi menjadi ajang bisnis sejumlah okno. Tahun 2010, sebuah panti asuhan digerbek Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan sosial dan polresto kota Bogor karena menjadi tempat adopsi ilegal. Tiga bayi tanpa surat keterangan lahir ditemukan. Jaringan perdagangan anak biasanya memiliki agen di sejumlah kota untuk mendapatkan calon bayi yang akan dicual. Februari 2012, upaya penjualan dua bayi kembar di Depok Jawa Barat berhasil digagalkan. Bayi malang ini rencananya akan dijual dengan harga 40 juta rupiah untuk diadopsi secara ilegal. Sepanjang tahun 2011, polisi telah menangani 215 kasus penculikan yang tergirip di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, yang baru terselesaikan hanya 65 persennya saja. Kasus-kasus yang diupayakan atau berhasil ditangkap, diungkap, dan sebagainya itu tidak berdampak menghentikan kasus-kasus ini. Berarti ada apa sebenarnya? Apakah ini jawaban atau tidak? Itu artinya kalau saya melihatnya ada demand dan supply. Jadi ada permintaan, ada pasar gitu loh. Nah, karena ada pasar itu, maka itulah menjadi ladang para sindikat untuk bergerak di situ. Selain sindikat perdagangan anak, penculikan bayi juga kerap kali di latar belahangi keinginan pribadi untuk merawat sang bayi tanpa melalui proses adopsi resmi. Di Makassar awal November lalu, SU alias MIMU nekat menculik seorang bayi yang baru berusia 2 hari di rumah sakit Wahidin Sudirohu Soto. Ia pun menculik sang bayi dengan berpura-pura bekerja sebagai perawat rumah sakit. Lagi tidur semuanya, berusia. Lagi tidur? Lagi tidur, lagi tidur. Apa gunanya kamu mencari itu? Iya. Apa gunanya? Mau PR. Hah? Mau PR. Rumah sakit diminta meningkatkan keamanan untuk mencegah kembali terjadinya kasus penculikan bayi. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, negara seharusnya menjamin perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Regulasi ini juga mengancam para penculik anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Sayang realisasinya, pelaku penculikan anak hanya mendapatkan hukuman separuh, bahkan sepertiganya saja. Inilah dilindungi. Tim Liputan